Selamat malam pemirsa dan menyaksikan Datla News, pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa Partai Gerindra masih belum menentukan sosok calon kepala daerah yang akan diusung di sejumlah kota besar se-Indonesia pada Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut-sebut sedang membidik sejumlah figur potensial yang layak diusung sebagai calon kepala daerah. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Kompleks DPR RI hari ini. Muzani menyatakan Partai Gerindra masih belum bersikap dalam hal pemilihan gubernur, baik di Jakarta, Jawa Barat, dan sejumlah kota besar lainnya. Pasalnya figur yang diusung pada kontestasi Pilkada masih dipertimbangkan. Namun Muzani tidak menampik munculnya nama menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, yang juga dianggap potensial untuk diusung oleh Gerindra di Pilkada Sumut. Hal-hal-hal itu tidak mengenal waktu. Sumut, ya Sumut ada beberapa nama yang sedang dikaji termasuk Bobi Nasution. Prabowo sedang membidik berbagai macam tokoh pemimpin masa depan yang bisa berpotensi untuk menjadi calon Pilkada. Baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa.